Seorang pria tewas telah tertabrak kereta komuter lain di perlintasan Cipinang, Jatinegara. Diduga pria tanpa identitas tersebut tak mendengar suara klakson kereta saat berjalan di pinggir rel hingga akhirnya tertabrak. Pria tanpa identitas ini tewas usai tertabrak kereta api komuter lain dari arah Bekasi menuju Jakarta di perlintasan Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu Sore. Sebelum tewas, korban terlihat berjalan di pinggir rel. Diduga korban tidak mendengar ada klakson kereta yang akan lewat di perlintasan hingga akhirnya korban tertabrak. Kejadian ini sontak membuat pengguna jalan geger hingga sempat menimbulkan antrian kendaraan. Dia yang melintas, ada kereta, mungkin dia lawan arah, jadi langsung tertabrak. Petugas kepolisian dari sektor Jatinegara yang tiba di lokasi kesulitan mengidentifikasi jasad korban lantaran tak menemukan sehelai identitas pun. Korban selanjutnya dievakuasi petugas ke Rumah Sakit Cipto, Mangungkusumo, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Ryo Manik, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!